Ketua KPK Firly Bahuri berkomitmen akan bekerja sekuat tenaga dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Firly pun menyebutkan agenda pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan KPK sendiri. Dalam pertemuan Komisioner KPK bersama dengan pimpinan MPR di Sinai, Jakarta, Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan, pemberantasan korupsi yang diupayakan KPK adalah berupa pencegahan dan penindakan. KPK akan senantiasa bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Firly mengakui agenda pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan KPK sendiri, melainkan bekerja sama, bersinergi dengan berbagai pihak. Kita tidak akan pernah berhenti untuk selalu bekerja, mengabdikan diri untuk Ibu Pertiwi memberantas korupsi. Kami bekerja sekuat tenaga, dan tentu semua rakyat dimohonkan untuk dukungannya, sehingga suatu saat negara kita betul-betul bebas dari praktik-praktik korupsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.